iyalah hei pemirsa dengerin pendapat pasien ya keluhanmu apa? cepet keluar mbak tolong pintunya tutupin mbak hujannya suaranya mbak keluhan pasien cepet keluar ada efek gak? kira-kira? ada ojo alon gak denger ada gimana penahan spermamu setelah dibenahi? membaik gak? membaik membaik apa enggak? ngomong apa adanya? membaik bedanya apa? lebih enteng lebih enteng tuh katanya pemirsa sekarang gerak enteng? enteng ya? agak terang agak terang pasien sedang menunggu hujan reda sekalian diajak live usianya 23 masih muda tadi udah habis dikasih nasihat untuk bisa merubah pula hidup lebih bagus merawat merawat senjata andalan mengurangi risiko ejakulasi dini kalau dari sini kalau dari sini sudah dibenahi nanti di rumah harus bisa menjaganya ya sudah dikasih saran sudah diajarkan sudah dibenahi diajarkan cara merawat burungnya diajarkan mengantisipasi supaya gak ejakulasi dini jadi mempertahankan apa yang anak upayakan dari sini supaya pasien gak boleh balik ke sini itu harapan anak jadi terapi ini bukan memancing anda untuk datang kembali setelah merasa membaik atau kok masih kurang masih kurangnya ini anda akan dikasih jawaban setelah konsultasi nanti kemudian diajarin cara untuk bisa lebih baik lagi bisa merawatnya kuncinya dikasih sekalian gitu jadi misalnya ibaratnya anda ke bengkel dibenahi kemudian diajarin nih benahin sendiri dengan cara ini begitu pernah dapetin terapi model gini gak gak pernah katanya nemu ana waktu itu dia googling katanya di internet nemu ana terus lihat di facebook eh pak dimana di youtube di youtube hasilnya masih muda belia masih bisa dibentuk mau dibikin buruk atau mau dibikin bagus haha bener hasilnya disini diajarkan cara merawatnya cara menjaganya bagaimana mempergunakannya bagaimana supaya gak rusak dan diajari nabung tadi awas mulai bulan depan ya rugi kenal ana gak bisa merubah pola hidup rugi jadi terapi ini bukan hanya terapi terapi untuk biologis untuk kerusakan organ tapi juga untuk psikis pasien supaya dari sini bisa merubah pola hidup menjadi lebih baik tidak hanya menghabiskan hari-hari untuk hal yang menyenangkan tapi juga sebisa mungkin manfaatkan waktu yang ada untuk belajar menghargai energi yang terbuang supaya gak sia-sia untuk bisa bermanfaat di masa yang akan datang disini anda akan mendapatkan banyak hal banyak gak yang kamu dapetin woy bro banyak ya dari soal vitalitas ya banyak katanya tuh harapan harapan anda bermanfaat ya mudah-mudahan bermanfaat ya gak harus kesini lagi saat merasa bermasalah boleh WA aku lupa gimana apa yang harus dilakukan cuma dari sini sebenarnya kamusnya sudah dikasih ini diterjemahin sekalian disini sudah tinggal mau terapkan apa enggak itu jadi bukan hanya menindaklanjuti atas keluhan anda tapi juga akan di berikan arahan kenapa ini rusak anda tahu nanti pas lihat barangnya oh ini rusak karena ini gimana supaya gak makin rusak kerusakannya disini apa yang harus dilakukan jadi meskipun sama-sama mengeluhkan cepat keluar bisa saja tindakannya beda secaranya beda dari data yang anda berikan itu setidaknya nanti ada gambaran kenapa dia memburuk kemudian setelah kita bertemu berjabat tangan anda akan semakin tahu titik yang harus dikerjakan dimana dan setelah pengerjaan nanti anak pun akan memberikan arahan yang paling tepat untuk kondisi fisik anda itu terapi di anak kalau ada yang sama terapi di luar seperti di anak anda boleh gratis datang seumur hidup boleh balik ke sini jangan bayar kemudian Terima kasih.